Pendekar pedang dari Butong Jelit II. Dengan pikiran bersih bertemu. Bus yang tiga pantangan mengikat putji. Gunung Butong terletak di Provinsi Owapak, disebut juga Gunung Somseng atau Taihapsan. Pegunungan yang indah dan megah meliputi wilayah seluas 400an li, puncak tertinggi mencapai 1.700 meter dari permukaan laut dengan 72 puncak, 36 tebing dan 24 jeram. Di puncak Gunung Butong berdiri dua buah tugu prasasti, satu berasal Ahala Yong Lok tahun ke-16, TH1418, yang bertuliskan prasasti peringatan jalan setapak Bukit Taihag Taihapsan. Tulisan itu digunakan Kaisar Yong Lok untuk melambangkan hubungan timbu Taite yang tercantum dalam kitab agamatu dengan Butong San. Di sana dikatakan pula bahwa dia bersama Ayah Hang Bu, Tugu Anciang, berhasil menguasai dunia dan pernah memanjatkan doa di timbu. Maka dia sengaja membangun sebuah tukuan di Gunung Butong sebagai lambang untuk menunjukkan kesaktiannya. Prasasti kedua berasal dari Ahala Kacing tahun ke-32, TH1553, yang merupakan prasasti untuk memperingati dibangunnya kembali ruang istana di Taihapsan. Di kaki Gunung Butong, Kaisar Kacing mendirikan pula sebuah tugu yang bertuliskan Cisi Hyangak, orang setempat menyebutnya sebagai Pintu Hyangak Bun. Selewatnya tugu batu itu, akan sampai di Ruang Gitin Kiong. Ruang Gitin Kiong dibangun Kaisar Beng Sengcu untuk memperingati Tio Sem Hong, Chow Su pendiri Partai Butong. Antara Pintu Hyangak Bun dengan Ruang Gitin Kiong berdiri pula sebuah patung tembaga yang menggambarkan Tio Sem Hong mengenakan topi bambu dan bersepatu rumput. Pada saat itulah terlihat ada dua orang Tosu kecil sedang berdiri di depan patung Chow Su sambil mengaguminya. Tosu yang lebih tua sedang bercerita tentang kisah Su Chownya kepada Seng adik seperguruan, katanya, Tahukah kau, Tio Chinjin termasuk seorang manusia aneh, dia tidak pernah mau menuruti Tata Kera, orang menyebutnya Latta Tio, Tio Sidekil, bukan saja tidak terlalu perhatian terhadap segala tetek bengek Tata Kera, bahkan dia gemar berkumpul dan bergaul dengan para kuli, rakyat dusun dan orang rendah lainnya. Padahal beberapa kali Kaisar Hangbu dan Yang Lok mengutus orang untuk mengunjunginya dan mengundang dia masuk istana, anehnya, tiap kali dia selalu menghindar. Coba bayangkan, aneh tidak manusia semacam ini? Suhuku pernah bercerita tentang hal ini, Tosu yang agak kecil menimpali, konon sewaktu beliau berpesiar menjelajahi empat penjuru, beliau sempat berkenalan dengan seorang pangeran, putra Hangbu Te yang bernama Syok Sian Ong. Menurut Suhu, Tio Chinjin adalah manusia luar biasa yang tidak berpegang teguh pada aturan. Dalam pandangannya, kedudukan Kaisar dan rakyat kecil itu sama saja. Dalam berteman dia lebih mengutamakan soal jodoh, bukan dikarenakan pihak lawan adalah seorang Kaisar maka dia sengaja menghindar. Tosu yang usianya lebih tua hatinya jadi tidak senang, apalagi melihat Sutenya jauh lebih menguasai cerita yang dia kemukakan, untuk menjaga gengsi, sebagai seorang kakak seperguruan, setelah mendengus kemudian berkata, Hek Tometer, tahukah kau Tio Chinjin berasal dari mana? Kalau bukan Oopak tentunya dari Olam bukan. Tosu yang lebih tua tertawa dingin. Dugaanmu meleset jauh sekali, sesungguhnya Tio Chinjin kita berasal dari wilayah Liao Tong. Oh, ternyata Chowusu Butong Pe adalah orang Liao Tong. Kenapa aku tidak pernah mendengar Suhu bercerita tentang hal ini? Merasa mendapatkan muka kembali, dengan bangga Tosu yang lebih tua itu berkata lebih lanjut, kau sangka aku berbohong? Tio Chinjin benar-benar orang Liao Tong, malah semua murid Butong Pe yang berusia 30 tahun ke atas mengetahui akan hal ini. Apa hubungannya dengan masalah usia tanya Tosu kecil itu kebingungan. Siapa bilang tidak ada hubungannya? Menurut peraturan perguruan, hanya mereka yang sudah memasuki usia Yokoan, sekitar 20 tahun ke atas, yang bisa diterima menjadi murid agama Tio. Kalau dibilang murid yang berusia 30 tahun ke atas, berarti paling tidak dia harus sudah masuk perguruan selama 10 tahun lebih. Sementara kau baru bergabung selama 6 tahun, sekarang pun belum mencapai usia 20 tahun, tentu saja tidak ada yang memberitahukan kepadamu. Su Heng, kau makin bicara semakin membingungkan. Bukankah kisah hidup Chow Wisu merupakan kewajiban setiap murid untuk mengetahuinya? Kenapa harus menunggu 10 tahun baru berhak mendapat tahu kisah ini? Sebenarnya bukan harus masuk perguruan selama 10 tahun lebih dulu baru boleh tahu kisah ini. Ini semua disebabkan pada 10 tahun berselang, daerah asal Chow bukan merupakan pantangan yang tidak boleh dibicarakan, tapi sekarang justru merupakan larangan. Jadi semua orang enggan menyinggungnya kembali. Coba kalau bukan aku yang memberitahu, mungkin lewat 10 tahun lagi pun belum tentu kau akan tahu. Kenapa sekarang jadi tabu? Tanya Tosu kecil itu tidak habis mengerti. Mumpung di sini tidak ada orang luar, tidak ada salahnya aku beritahukan, tahukah kau? Tanda petik. Baru saja dia akan bercerita mengapa sekarang jadi tabu, mendadak dilihatnya ada seorang asing muncul di sana. Orang itu adalah seorang lelaki berusia 20 tahunan yang memiliki metu besar dan alis tebal, dandanannya seperti orang udik, sinar matanya mendelong seperti orang bloon, kelihatan sekali kalau dia seperti orang sinting, sewaktu berjalan mendekat pun langkahnya gontai mirip orang idiot. Hei, sebenarnya kau tahu aturan tidak tiba-tiba Tosu yang lebih tua itu menghardik sambil melotot sekejap ke arahnya. Aturan apalah lelaki itu balik bertanya dengan wajah melengat. Sebagai pernyataan rasa hormatnya terhadap Tio Chin Jin, Kaisar, yang lho memberi izin kepada Partai Butong kami untuk menetapkan sebuah peraturan khusus, hampir semua orang persilatan tahu akan peraturan itu, hektometer. Aku rasakah sedang berlagak pailon. Aku benar-benar tidak tahu. Kau tidak tahu aturan, tapi bisa membaca bukan? Asal bukan tulisan yang terlalu dalam, aku memang bisa membaca sedikit. Ketika naik gunung tadi, bukankah kau lewat di samping gardu pelepas pedang? Tulisan ciat kiamteng tertera besar sekali di tengah gardu, masa kau tidak melihatnya? Rasanya tidak melihat. Hektometer Tosu itu membentak gusar, berarti kau memang sengaja melanggar walau sudah tahu. Tampaknya lelaki itu pun dibuat gelusar oleh ulah lawan, sahutnya. Hambar, sebenarnya peraturan mana yang telah kuanggar? Sudah coba ku tanyakan tapi kau sendiri pun tidak bisa menjawab. Maaf, aku masih ada urusan lain, kalau kau cuma taunya mengumpat orang, maaf kalau aku enggan melayani. Kalau tadi sudah lewat di samping gardu ciat kiamteng, masa kau masih belum mengerti maksud melepas pedang? Sesuai peraturan Butong Pei, siapapun dilarang naik gunung sambil menggembol pedang. Ketika mengucapkan kata dilarang, tahu-tahu Tosu itu sudah melolos pedangnya dan secepat sambaran kilat melepaskan sebuah tusukan ketubuh lelaki itu. Dengan serangan itu dia tidak bermaksud merenggut nyawa lawan, sebetulnya Tosu ini hanya ingin pamer kepandayan dengan memotong putus tali ikat pinggang lelaki itu hingga pedang yang digembolnya jatuh ke tanah. Dengan serangan secepat sambaran petir, menurut perkiraannya pemuda dusun itu Nis Caya tidak mampu menghindarkan diri, pikirnya, perlukah aku melukai sedikit kulit luarnya sebagai tanda pelajaran? Pada hakikatnya dia tidak pernah membayangkan kalau pihak lawan bakal melakukan serangan balasan. Benar saja, sama sekali di luar dugaan, tusukan pedangnya mengenai sasaran kosong. Jangan dilihat pemuda dusun itu seperti orang bloon, sesungguhnya dia terhitung seorang lelaki berwatak keras, biarpun tahu maksud lawan, namun dia tidak rela diperlakukan semena-mena, lagi pula dia pun tidak sadar, dalam keadaan menghadapi seragapan mendadak dari lawan, secara otomatis dia sendiri memberikan reaksinya dengan mencabut pedang melakukan tangkisan. Traang, ketika sepasang pedang saling mementur terjadilah suara dentingan nyaring diiringi percikan bunga api. Hei, apa-apaan kau bentak pemuda dusun itu gusar, kenapa kau tidak memberi kesempatan kepadaku untuk bicara, aku. Tanda petik. Dalam keadaan tidak menduga, Tosu itu nyaris terluka karena harus menerima sebuah serangan balasan, untung reaksinya cukup cepat hingga terhindar dari malu. Dalam keadaan malu bercampur gusar, mana mungkin dia mau mendengarkan perkataan lawan. Lagi-lagi sebuah serangan kilat dilontarkan. Oha, rupanya kau memang berniat menghina perguruan butong kami serunya gusar, buat apa banyak bicara. Tusukannya kali ini jauh lebih cepat dan ganas, sasarannya adalah sepasang meta pemuda dusun itu. Sepintas pemuda itu kelihatan tercecar dan kewalahan sampai kemampuan untuk berbicara pun tidak ada, namun begitu pedangnya membuat satu gerakan melingkar, tahu-tahu ancaman lawan berhasil dipunahkan begitu saja. Sadar musuh bukan orang sembarangan, Tosu itu mulai terkesiap, pikirnya, aneh, kenapa jurus serangannya seakan merupakan tandingan dari jurus Tiang Holok Jit, matahari tenggelam di sungai panjang, salah satu jurus ampuh dalam ilmu pedang Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat. Sayang pertarungan telah berlangsung makin sengit, tidak ada peluang lagi baginya untuk berpikir lebih jauh. Secara beruntun pemuda dusun itu mundur sejauh tiga langkah, setiap mundur selangkah dia selalu berhasil mematahkan ancaman yang datang, setelah mundur sejauh tiga langkah, akhirnya dengan susah payah berhasil juga dia berdiri tedak. Baru saja akan mengucapkan sesuatu, tiba-tiba jurus serangan Tosu itu kembali berubah, dari ilmu pedang Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat berubah jadi ilmu pedang Taihek Kiam Hoat. Gerak serangannya melingkar bagaikan gelang, lingkaran demi lingkaran menggulung tiba bagaikan gulungan ombak di tepi sungai. Tiang Kang, begitu dasyat datangnya tekanan membuat pemuda dusun itu mau tidak mau harus memusatkan perhatiannya untuk menangkis dan tidak mampu memberi penjelasan lagi. Melihat musuhnya tercecar hebat, Tosu itu bangga bercampur puas, kembali pikirnya, hektometer. Ternyata dia adalah seorang murid freman yang belum sempurna menguasai ilmu perguruan. Huh, kalau memang anggota perguruan, kenapa sikapmu tidak menghormat kepadaku? Manusia macam begini memang pantas diberi hukuman. Ada baiknya aku rontokkan dulu pedangnya. Siapa tahu biarpun ilmu pedang yang dimiliki pemuda dusun itu masih belum mumpuni, bukan berarti gampang untuk merontokkan senjata lawan begitu saja. Ternyata pemuda dusun itu bukan lain adalah Kho Cheng Kim. Andai kata dia tidak pernah melihat ilmu pedang Tai Hek Kiam. Hoat, niscaya dalam sepuluh gebrakan saja dia sudah dibuat Kho. Untung bukan saja dia pernah melihat bahkan pernah bertarung melawan Keng King Si yang menggunakan ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat, ditambah lagi selama beberapa bulan terakhir dia selalu berusaha menelusuri rahasia ilmu pedang itu, kendati pun belum mampu menggunakannya, paling tidak dia sudah memahami beberapa bagian. Jadi tidak heran kalau Tosu itu tidak mampu mengalahkan lawannya dalam waktu singkat. Sekejap kemudian 50 gebrakan sudah lewat, Tosu kecil yang menonton dari tepi arna mulai berteriak, Su Heng, kelihatannya ilmu pedang yang digunakan orang ini mirip dengan tanda petik. Kau tidak usah ikut campur, hardik Tosu yang lebih tua itu nyaring, perhatikan baik-baik aku menggunakan ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat untuk mengalahkan dia. Pertama, karena Tosu itu keder dengan Widbawa Su Hengnya, kedua, karena dia pun ingin belajar ilmu pedang Tai Hek Kiam Hoat. Maka begitu dibentak kakak seperguruannya, dia benar-benar tidak berani bersuara lagi. 50 gebrakan kemudian, Kho Cheng Ki mulai tercecar hebat dan hampir tidak sanggup menahan diri. Kembali Tosu itu melancarkan satu jurus serangan dengan tiga lingkaran pedang, lingkaran padat yang seketika membungkus seluruh tubuh Kho Cheng Kim, bentaknya, lepas pedang. Jurus ini disebut Sam Cho An Hoat Lun, tiga kali memutar roda hukum, ketika roda hukum berputar untuk ketiga kalinya, pedang di tangan Kho Cheng Kim pasti akan terlepas dari genggaman. Pada saat itulah mendadak terdengar seseorang membentaknya ring, Put Pei, hentikan seranganmu. Bentakan itu tidak terlampau keras, nada suaranya pun tidak terlalu berwibawa, namun begitu masuk pendengaran Tosu itu, sekujur tubuhnya seketika bergetar keras, terperanjat luar biasa. Ternyata Tosu tua itu tidak lain adalah Bu Siang Chin Jin, Chi Yang Bun Jin Bu Tong Pei. Saat itu kebetulan Tosu itu sedang melontarkan lingkaran pedang yang ketiga, lingkaran yang seketika menjepit pedang milik Kho Cheng Kim, ketika hatinya terkesiap, tanpa sadar gerakan pedangnya jadi sedikit melambat, lingkaran pedang yang tercipta pun jadi miring tidak berbentuk, menggunakan kesempatan ini Kho Cheng Kim dengan jurus Ta Imoku Yan, asap tunggal di tengah gurun, ujung pedangnya mencongkel ke tengah lingkaran dan terang. Pedang milik Tosu itu pun menjelat dan jatuh ke tanah. Pada saat bersamaan Kho Cheng Kim berpikir juga, baru dari tingkatan put saja dia sudah begitu hebat dan luar biasa, jelas bukan murid sembarangan. Aku tidak boleh membuat dia kehilangan muka. Begitu ingatan itu melintas, buru-buru dia berlagak tidak kuat menahan tenaga gemperan lawan dengan membuang pedang miliknya ke tanah. Sepasang pedang itu hampir pada saat yang bersamaan rontok ke tanah. Walaupun dia dapat mengelabui Tosu kecil itu, ternyata tidak mampu mengelabui sepasang metubus yang cinjin. Ketua Butong Pei ini pun berpikir, orang ini mampu menghadapi serangan Taihek Kiam Hoat dengan menggunakan ilmu pedang Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat. Dalam deretan murid-murid perguruan rasanya belum ada orang kedua yang sanggup melakukannya. EHM, belakangan perguruan banyak kehilangan orang berbakat, padahal aku sedang risau karena urusan ini. Dilihat dari bakatnya, orang ini bagus untuk mempelajari ilmu silap tingkat tinggi, yang aku khawatirkan adalah wataknya yang licik dan pandai melihat situasi, orang semacam ini bisa baik, bisa juga jahat. Kalau jadi baik dia akan jadi manusia paling berbakat untuk perguruan, tapi kalau jadi jahat, dia malah bisa jadi bencana. EHM, terpaksa aku harus membuang lebih banyak pikiran untuk mendidiknya. Berpikir sampai di situ, dia pun segera menegur, apa yang telah terjadi? Lapor Chiang Bun Supek, dengan ketakutan buru-buru Tosu itu menyahut, dia naik gunung dengan menggembol pedang, padahal sudah ku suruh untuk melepaskan senjatanya, tapi dia tidak mau menurut, malah mengajak aku bertarung. Hektometer. Masa tidak kau lihat bahwa dia adalah murid seperguruan? Kalau dia bukan orang luar, kenapa harus melepaskan pedang merah jengah wajah Tosu itu? Dia tidak menerangkan hal ini kepada Tecu, justru Tosu baru tahu kalau dia berasal dari satu perguruan setelah terjadi pertarungan tadi. Dalam hati tentu saja Bu Sieng Chinjin tahu kalau Tosu itu tidak bicara jujur. Kalau bukan Tosu ini yang menyerang duluan, mana mungkin Ko Chengkin melayani pertarungannya? Cuma saja karena Tosu ini adalah murid pertama Bu Liang To Jin, salah satu dari tiga sesepuh Bu Tong Pei, memandang wajah sutenya dia tidak ingin kelewat menegur muridnya. Maka dengan suara hambar ujarnya, sudah sejak lama aku ingin menghapus peraturan ini, tapi lantaran aturan itu merupakan anugerah Kaisar Yong Lok, terpaksa peraturan serta gardu pelepas pedangku pertahankan sampai sekarang. Tapi aku berharap kalian bisa memaklumi maksud hatiku, selanjutnya jangan berlindung dibalik perlindungan dan kasih sayang kerajaan dengan menganiaya orang luar, mengajak orang berkelahi hanya dikarenakan orang luar melanggar peraturan. Tosu itu jadi serba kikuk, buru-buru dia berlutut sambil menyahut, terima kasih banyak atas nasihat Chiang Bun Jin. Ko Cheng Kim sendiri pun buru-buru ikut berlutut seraya berseru, lapor Chiang Bun Jin, sesungguhnya semua ini merupakan kesalahan tecu, tecu kelewat bodoh dan lamban pikiran. Sewaktu Su Heng ini bertanya apakah aku paham peraturan atau tidak, untuk sesaat ternyata aku lupa dengan peraturan ini, jadi tidak heran kalau Su Heng ini memberi pelajaran kepada aku, GB2. Kalau memang hanya salah paham, anggap saja urusan selesai, kata bus yang cincin kemudian dengan kening berkerut, apalagi kedatanganku juga bukan untuk menuntut pertanggung jawaban kalian. Ayo, semuanya bangkit. Lalu kepada Ko Cheng Kim tanyanya, siapa suhu umu? Apakah kau baru kali pertama ini naik ke Butong San? Kenapa datang seorang diri? Sesuai peraturan yang berlaku dalam Butong Pei, murid preman yang untuk pertama kali datang menyambangi Chiang Bun Jin harus didampingi suhu atau angkatan tua dari lingkungannya. Lapor Chiang Bun Jin, tecu ko Cheng Kim, suhuku adalah Oha, rupanya kau adalah murid pertama hoki bu, segera bus yang cincin menukas, tahukah kau, justru aku sedang menanti kedatanganmu. Seperti kaget karena mendapat perlakuan istimewa, setelah tertegun sejenak, seru ko Cheng Kim, jadi Chiang Bun Jin sudah tahu. Kalau hari ini tecu akan kemari? Benar, sebab bukek supekmu seharusnya sudah tiba di gunung sejak dua hari berselang, karena dia tidak datang, seharusnya suhumu yang datang. Tapi mereka berdua tidak ada yang datang menjumpai aku, berarti kaulah yang seharusnya datang kemari. Oleh karena khawatir kau baru pertama kali naik gunung, masih asing bagi semua orang di sini dan untuk menjumpai aku pun harus melalui beberapa pos penjagaan, maka secara khusus aku turun gunung menanti kedatanganmu, biar kau tidak usah repot melewati pos penjagaan dan bisa langsung menemui aku. Lapor Chiang Bun Jin, bukek supek serta suhu bicara sampai di sini dia melirik sekejap memperhatikan paras muka ketuanya, kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, soal ini, soal ini. Panjang sekali untuk diceritakan. Baguslah, kalau memang panjang ceritanya, sekarang ikut aku balik dulu ke atas bukit, selesai beristirahat baru perlahan kau laporkan semua kejadian kepada aku. Diam-diam kau Cheng Kim bersyukur karena dugaannya tidak meleset, kembali pikirnya, masih untung aku pandai menilai perubahan wajah Chiang Bun Jin dan tidak langsung memberi laporan. Padahal di sana masih hadir dua orang tosubau itu, kalau sampai salah tafsir hingga mengungkap hal yang tidak seharusnya mereka ketahui, wa'ah tentu bakal celaka. Sebagaimana diketahui, dengan status bus yang cincin yang begitu terhormat sebagai seorang Chiang Bun Jin, tentu saja kedatangannya ke bawah bukit untuk menyambute kedatangan Kho Cheng Kim bukan hanya disebabkan untuk menghapus aturan sewaktu memberikan laporan, tapi lebih menitik beratkan pada keseriusan masalah yang hendak disampaikan. Dia khawatir pemuda itu segera akan membeber rahasia besar itu kepada seluruh anggota Butong P begitu tiba di sana. Beruntung Kho Cheng Kim meski masih muda namun jalan pikirannya justru jauh lebih matang sejak awal dia sudah memperkirakan hal itu. Satu-satunya persoalan yang membuat dia ragu hanyalah apakah dia harus melaporkan dulu masalah kematian suhunya kepada ketuanya atau tidak. Sebab menurut peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan, pembunuhan terhadap suhu sama beratnya dengan pembunuhan atas orang tua sendiri, sebagai murid yang menghadapi tragedi semacam itu, menjadi kewajiban baginya untuk melaporkan berita duka ini kepada Seng Ketua, bahkan seharusnya dia menangis terseduh begitu bertemu Seng Chiang Bun Jin. Tapi sekarang dia dapat merasa lega, sebab baik ditinjau dari perubahan mimik muka Chiang Bun Jin atau dari nada pembicaraan yang dilontarkan, dia tahu tindakan yang dilakukannya sudah sangat tepat. Rupanya dalam menghadapi persoalan istimewa, berlaku pula peraturan istimewa. Berbeda dengan kedua orang tosu itu, mereka tidak memahami sebab musabab dibalik semua itu, betapa tercengang dan terteguhnya mereka ketika melihat ketuanya melanggar kebiasaan dengan menyambat sendiri kedatangan seorang murid preman. Dalam keadaan begini, buru-buru mereka memperkenalkan diri kepada Ko Cheng Kim. Ternyata tosu yang berusia lebih besar itu adalah Put Pei, murid pertama Buliang To Jin, sementara tosu yang lebih muda adalah Put Hu, murid ketiga Busi To Jin. Ko Cheng Kim, kata Busiang To Jin tiba-tiba, baru pertama kali ini naik gunung bukan? Cepat beri hormat dulu kepada Chow Su. Menunggu Ko Cheng Kim selesai memberi hormat pada patung Chow Su mereka, dia pun mengajaknya naik gunung. Put Pei serta Put Hu yang tidak mendapat perintah dari Chiang Bun Jinnya tentu saja tidak berani sembarangan membuntuti. Ko Cheng Kim yang berjalan mengikut di belakang Seng Chiang Bun Jin pun tidak berani sembarangan bicara, selewatnya istana Gitin Kiong, mendadak Busiang Chin Jin menegur lagi, Cheng Kim, ketika menyembah di hadapan Chow Su tadi minik mukamu. Kelihatan sangat aneh, sebenarnya apa yang sedang kau pikirkan tajam benar pandangan matu Chiang Bun Jin, diam-diam Ko Cheng. Kim terkesiap, ternyata apapun yang sedang kupikir tidak dapat mengelabui dirinya. Agak tergagak buru-buru sahutnya, lapor Chiang Bun Jin, Te Chu ingin menanyakan satu hal tapi tidak tahu harus dimulai dari mana. Tanyakan saja. Benarkah Chow Su kita, Tio Chin Jin berasal dari Liao Tong betul? Apalagi yang ingin kau ketahui? Kalau begitu Tio Chin Jin termasuk bangsa Boan atau bangsa Han, Chow Su adalah bangsa Han yang lahir di wilayah Liao Tong, kenapa kau bertanya soal ini? Te Chu merasa sedikit keheranan ketika mendengar kedua orang Su Heng itu membicarakan asal usul Chow Su. Apa yang aneh? Kenapa murid yang baru masuk perguruan dilarang mengetahui daerah asal Chow Su? Te Chu dengar 10 tahun berselang tidak ada peraturan semacam ini. Sekarang pun tidak ada peraturan semacam ini. Mereka tidak berani menyinggung soal daerah asal Chow Su lantaran perasaan mereka sendiri yang punya kendala. Apa yang dimaksud kendala dalam hati? Harap Chiang Bun Jin bersedia memberi petunjuk untuk membuka kebodohan Te Chu. Hukum alam berkata, kehidupan di dunia itu sederajat. Meskipun itu merupakan ajaran Buddha, namun asalnya ajaran Buddha maupun agama Tsu adalah satu aliran. Manusia adalah salah satu bagian dari kehidupan, kalau kehidupan saja sederajat, apalagi antara manusia satu daerah dengan manusia dari daerah lain. Tidak ada manusia yang sejak lahir sudah dibedakan kaya miskin. Terhormat atau hina, tidak ada baik tidak ada buruk, yang penting adalah pikiran dan perasaanmu sendiri. Kalau sejak awalkah sudah berpendapat bangsa Han adalah orang baik sementara bangsa Boan adalah orang jahat, maka pandangan inilah yang merupakan kendala bagaimu. Ko Cheng Kim seperti sedang meresapi perkataan itu, dia terbungkam seribu bahasa. Sejak 10 tahun berselang, meski Nur Hachikon dengan membawa pasukan bangsa Boan sudah mulai mengusik garis batas negeri kita, ujar bus yang cinjin lebih jauh, namun kerajaan Taibeng kita hanya menganggap kejadian itu sebagai gengguan kecil, oleh sebab itu pada 10 tahun lalu partai kita masih tidak menganggap daerah asal Tio Chinjin di wilayah Liao Tong sebagai satu hal yang tabu. Kemudian, setelah Nur Hachik mendirikan negara dan mengangkat diri jadikan, kini dia secara resmi menjadi musuh besar kerajaan Taibeng kita. Situasi pertempuran antar dua negara makin lama makin gawat, wilayah pertempuran pun semakin melebar, pada saat seperti inilah timbul pikiran di antara sebagian murid perguruan bahwa mengakui Chow Wisu sebagai orang yang berasal dari Liao Tong merupakan satu kejadian yang mencoreng nama baik kita, kendatip pun Chow Wisu dilahirkan sebagai seorang bangsa Hon. Oh, rupanya urusan tabu berasal dari kejadian ini? Padahal biar kau tidak menyinggung soal ini pun bukan berarti orang lain tidak tahu. Tabu semacam ini tidak lebih hanya pikiran orang dungu. Padahal yang terpenting bukan daerah asal Tio Chinjin, melainkan watak serta tindak tanduknya. Selama hidup Tio Chinjin bijaksana dan jujur, satu fakta yang tidak terbantahkan. Bukan lantaran bijaksana dan jujur saja, sahut bus yang Chinjin sambil manggut-manggut, tahukah kau apa sebabnya semenjak Kaisar Ta-I-Ce-O-Wan-T dan Kaisar Dinasti Beng berikutnya, semuanya menghormati Tio Chinjin? Seakan menjawab pertanyaan sendiri dia melanjutkan, dalam prasasti yang didirikan Kaisar Yong-Lok dikatakan kalau keberhasilannya merebut kembali tanah air karena mendapat perlindungan dari Kaisar Langit Timbu Ta-I-Te, padahal kenyataan ucapan itu hanya bualan belaka, sesungguhnya di balik itu semua terdapat sebab-musabab lain. Ketika Kaisar Ta-I-Ce-O-Wan mengusir bangsa Mongol dan merebut kembali tanah air dulu, Butong Pei yang didirikan Tio Chinjin pernah menyumbang kekuatannya untuk membantu dia. Hanya saja Tio Chinjin bukan jenis orang yang menuntut jasa atas pengorbanannya. Oleh sebab itu ketika sekarang bangsa Buan sudah menjadi musuh negara, rasa hormat Kaisar saat ini terhadap Tio Chinjin pun masih mengikuti adat lama, sementara para pendekar di Kolong Langit pun tidak menganggap lantaran Tio Chinjin berasal dari wilayah Liao Tong maka kejadian ini dianggap memalukan. Aku berharap kau pun jangan punya pandangan picik seperti kebanyakan orang, mau memberdakan seseorang jangan menilai dari dia berasal dari etnis Buan atau Han melainkan nilailah dari baik buruk nyawa tak seseorang. Jangan menilai dari turunan Buan atau Han, melainkan nilailah dari baik buruk nyawa tak seseorang Guman Ko Cheng Kim. Betul, di antara bangsa Han ada juga orang jahat, di antara bangsa Buan pun ada orang baik. Bukankah teori ini sebenarnya sangat sederhana? Tanpa terasa keringat dingin jatuh percucuran membasai seluruh tubuh Ko Cheng Kim. Sebagaimana diketahui, Kengking si dicurigai sebagai matumet lantaran pemuda itu hidup mengasingkan diri di wilayah Liao Tong. Di antara bangsa Buan terdapat juga orang baik, apalagi hanya bertempat tinggal di wilayah bangsa Buan? Bukankah dasar alasan kecurigaannya jadi goyah? Tidak berdasar sama sekali? Walau begitu, kunci semua persoalan ini tetap berada di tubuh Huobu Teo U seorang. Sekarang telah diketahui bahwa dia adalah bangsa Han kelahiran Liao Tong, keadaan itu tidak jauh berbeda. Dengan riwayat Tio Sam Hong, Chou Su Bu Tong Pei di masa lalu. Jadi masalahnya adalah apakah dia benar-benar telah menjadi matumet lantaran bangsa Buan atau bukan? Tidak salah, dia memang pernah menjadi pengawal pribadi Nur Hachikan, tapi siapa tahu dia justru biar tubuh berada di sarang Chou Chou, jiwa tetap di pihak bangsa Han. Ketika Bu Kek Supek dan dia sendiri tahu asal usul Huobu Teo U, kemudian langsung menuduhnya sebagai matumet lantaran bangsa Buan, apakah tindakan ini termasuk pandangan yang mendahului kenyataan? Padahal kunci semua peristiwa itu berada dalam isi surat yang dikirim Huobu Teo U untuk Kengking Si, mereka harus mengetahui terlebih dulu pekerjaan apa yang harus Kengking Si lakukan, lalu apapula jabatan resmi yang dia pangku di kota raja? Apapula tujuannya berbuat begitu? Asalkan beberapa hal ini diketahui secara jelas, saat itulah mereka baru bisa membuktikan apakah Kengking Si itu seorang matumet atau bukan. Tapi kini semua orang yang berhubungan dengan peristiwa itu sudah mati, satu-satunya saksi hidup rasanya tinggal Huobu Teo U seorang. Padahal dari mulut Huobu Teo U bukan saja bakal diketahui semua rahasia besar itu, bahkan bisa jadi dapat diketahui pula siapa matumetu dan penghianat yang menyusup ke dalam perguruan mereka, jelas keberadaan Huobu Teo U sangat penting, jelas dia merupakan saksi kunci. Kelihatannya bus yang cincin berpikir juga ke sana, bahkan sudah menduga semua kemungkinan yang bakal terjadi jauh sebelum Kocengki memikirkannya. Dia mengajak Kocengki masuk ke dalam kamar semadinya, setelah menanyakan semua persoalan dengan jelas, dia pun menghelana pasraya berkata, Kini, kita hanya mempunyai seorang saksi kunci yaitu Huobu Teo U, dia sangat penting artinya untuk mengungkap semua kejadian ini, semoga saja dia tidak dicelakai orang. Begitu mendengar ucapan terakhir, Kocengkim sangat terperanjat, bisiknya tanpa sadar, maksud Chiangbun si penghianat yang telah mencelakai Bukek Supek sedang bersiap hendak mencelakai dia? Belum tentu orang ilu turun tangan sendiri. Kalau begitu, perlu tidak segera mengiring orang ke kota reja untuk mencarinya? Kalau hasil penyelidikan terbukti dia bukan matumete atau penghianat, kita bisa segera menghubungi murid Butong Pei yang ada di ibu kota untuk melindunginya, atau menyuruh dia cepat menyembunyikan diri. Bila tidak ada orang yang mau melaksanakan tugas ini, Tecu bersedia melakukan perjalanan untuk melaksanakan perintah. Kau tidak perlu menghuatirkan persoalan ini. Mana sempat kalau sekarang baru mengiring orang ke kota reja? Aha, rupanya Chiangbun Jin telah mengutus orang seru Kocengkim terkejut bercampur girang. Benar, orang yang kuutus adalah murid tertuaku yang paling bisa dipercaya, Putkot. Aku rasa dalam sehari dua hari mendatang dia seharusnya sudah kembali. Oha, berarti dia sudah diutus jauh sebelum Ting Susyok terbunuh. Benar, aku berbuat begini bukan lantaran sudah menduga sebelumnya, Waktu itu aku masih belum tahu bakal berhadapan dengan lawan yang begitu lihai. Ketika mengutus Putkot berangkat ke kota raja waktu itu, tujuan utama adalah menyelidiki kejadian yang sebenarnya, kemudian baru berjaga-jaga kalau dia dicelakai orang. Ehem, tapi sekarang keadaan sudah jauh berbeda. Walaupun Bus Yang Chin Jin tidak menjelaskan lebih lanjut, Koceng Kim cukup mengerti apa yang dimaksud jauh berbeda. Kini setelah diketahui ada musuh tangguh yang menyelingap masuk ke dalam perguruan, tentu saja semua sepak terjang harus diperhitungkan matang-matang. Bila sekarang Bus Yang Chin Jin akan mengutus orang ke kota raja, jelas orang itu harus memiliki kungfu yang sangat hebat, karena tujuannya adalah melindungi keselamatan jiwa huwa butuh. Mendadak Koceng Kim merasa kata lawan yang digunakan Bus Yang Chin Jin barusan sedikit mencurigakan, segera tanyanya, menurut analisa Bu Kek Supek, ilmu pukulan Tai Hek Chiang yang digunakan pembunuh yang mencelakai ting susuk maupun dirinya sudah mencapai tingkatan yang luar biasa, jelas orang itu adalah jago tangguh dari perguruan sendiri. Apakah Chiang Bun Jin masih menaruh perasaan sangsi atau curiga atas kejadian ini? Sebagaimana diketahui, bila sudah disimpulkan dalam partai telah muncul orang yang dicurigai, maka istilah yang digunakan seharusnya pengkhianat dan bukan kata lawan. Rasanya dalam partai kita, hanya beberapa gelintir manusia yang memiliki kemampuan sehebat itu, sahut bus yang cinjin, tapi setelah dipikir pulang pergi, rasanya tidak seorang pun yang patut dicurigai. Oleh sebab itu, aku tidak berani memastikan orang itu pastilah pengkhianat yang menyusup ke dalam partai kita. Tapi ilmu pukulan Tai Hek Chiang adalah ilmu rahasia perguruan yang tidak diajarkan kepada orang luar, mana mungkin orang luar bisa mempelajarinya? Sudah hampir 200 tahun lamanya Tio Chin Chin mendirikan perguruan kita. Selama 200 tahun, murid penganut agama Chiu maupun murid preman yang mempelajari ilmu pukulan Tai Hek Chiang meski tidak terhitung terlalu banyak, jumlahnya pun tidak sedikit. Tidak menjamin ada 1-2 orang yang mengajarkan ilmu itu kepada orang luar. Sebagai contoh, ada orang yang keranjingan belajar ilmu silat, biasanya mereka akan melupakan segala pantangan maupun larangan perguruan ketika melihat ada ilmu silat aliran lain yang lebih tangguh, seringkali mereka justru rela bertukar ilmu silat perguruan sendiri dengan pihak lain. Selama 200 tahun ini, asal ada 1 atau 2 orang saja yang berbuat begitu, diam-diam mengajarkan ilmu rahasia itu. Kepada orang luar, kemudian orang itu mewariskan juga ilmu tadi kepada generasi berikutnya selama beberapa puluh tahun ini, tidak tertutup kemungkinan bukan kalau ada orang luar yang berhasil menguasai ilmu Tai Hek Chiang jauh melebih kita semua. Satu kejadian yang tidak aneh. Rasa bingung semakin menyelimuti perasaan Ko Cheng Kim, pikirnya, ternyata Bu Kek Supek belum pernah berpikir sampai ke situ. Cepat ujarnya kemudian, kalau sampai begitu, bukankah urusan jadi bertambah ruat? Aku tidak berani mengatakan benar atau tidak, pokoknya secara keseluruhan, masih banyak hal yang mencurigakan dan belum dapatku pecahkan. A.I., semoga saja perbuatan terkutuk ini bukan hasil perbuatan pengkhianat dari partai kita. Kau pun tidak usah sebarangan menduga atau berprasangka, toh dalam satu-dua hari mendatang putkot sudah kembali, siapa tahu dia berhasil menemukan sedikit titik terang. Baru selesai berbicara, mendadak seseorang mendorong pintu sambil melangkah masuk. Ko Cheng Kim terkesiap, dia tidak tahu siapa orang bernyali yang berani memasuki ruang rahasia Chiang Bun Jin, tapi dapat diduga pastilah seorang tokoh penting dalam perguruan. Baru saja ingatan itu melintas, teka-teki itu segera terbongkar sudah. Tampak seorang Tosu setengah umur memasuki ruang rahasia itu sambil menyapa, suhu sementara matanya mengawasi terus ke arahnya tanpa berkedip. Bus yang cinjin segera tertawa tergelak. Baru saja menyebut Chou Chou, ternyata Chou Chou sudah datang. Putkot, kami sedang menunggu kedatanganmu. Dia adalah murid paling tua Hosu Syokmu, bernama Ko Cheng Kim. Kalau ada yang ingin dilaporkan, cepat katakan saja. Tanpa peduli Ko Cheng Kim yang sedang memberi hormat. Kepadanya, tergopoh-gopoh seruput kut, lapor suhu, Tecu telah melaksanakan perintah dengan mendatangi Kota Raja, sayang kedatangan ku terlambat. Bagaimana keadaan huo butu o serubus yang cinjin terkesiap? Sudah mati. Sehari sebelum kedatangan Tecu di Kota Raja, tiba-tiba dia terserang penyakit dan tewas. Mati terserang penyakit? Mana mungkin ada kejadian yang begitu kebetulan? Jangan-jangan dia mati dibunuh orang, sudah kau selidiki. Lapor suhu, rasanya persoalan ini agak mencurigakan, Tecu sendiri tidak tahu apakah dia benar-benar mati dibunuh orang atau dia cuma pura-pura mati. Apa maksud perkataanmu itu? Buru-buru bus yang cinjin bertanya dengan matu berkilat. Seperti apa yang suhu perintahkan? Begitu sampai di Kota Raja, Tecu segera menyambangi Sik Chu, Chong Piao tahu perusahaan ekspedisi Cheng Wan Piao Kiok yang telah pensiun, dia adalah orang lama di Kota Raja, hampir semua orang dia kenal. Ketika Tecu minta tolong untuk mencari tahu soal huo butuo, benar saja, tidak sampai beberapa lama, dari mulut beberapa orang kurcaci diperoleh satu kabar yang sama sekali tidak terduga. Oha, kejadian tidak terduga macam apa yang kau peroleh? Coba ceritakan secara detil, lalu kita bahas bersama-sama. Begundal yang memberi laporan adalah seorang pencuri barang kuburan, dia terbiasa membongkar kuburan baru dan merampok barang berharga yang ada dalam peti mati. Huo butuo adalah orang yang belum lama datang ke Kota Raja, tanpa sanak tanpa saudara, membongkar kuburan orang macam begini adalah pekerjaan dengan resiko sangat kecil. Oleh sebab itu meski huo butuo termasuk salah seorang pengawal Kim Ihwi, dia tetap berani membongkar kuburannya pada malam kedua setelah hari. Pemakaman. Akhirnya yang dia peroleh hanya kesualan. Coba terkah apa yang terjadi? Bukan saja dia tidak menemukan barang berharga dalam peti mati itu, pakaian halus pun tidak dijumpai sepotong pun. Bahkan yang lebih di luar dugaan adakah ketika peti mati itu dibongkar, ternyata di situ tidak ditemukan jenazah. Oha, tidak ditemukan jenazah? Lantas siapa yang melakukan pemakaman itu? Konon beberapa orang rekan sesama pengawal Kim Ihwi yang mengurus layonnya, salah satu di antaranya adalah Sobat Lama Sikju. Menurut penuturan orang itu, dengan metu kepala sendiri dia saksikan jenazah huo butuo dimasukkan ke dalam peti mati. Menurut kebiasaan, rasanya tidak pernah ada yang mencuri jenazah seseorang. Tapi ada satu kemungkinan, sahuput kot cepat, bila orang itu mati karena keracunan. Mungkin saja orang yang meracuninya takut bakal menimbulkan masalah di kemudian hari, maka dia sengaja memusnahkan jenazah itu agar sukar dilacak. Melihat tampang koceng Kim yang bodoh dan khawatir pemuda itu tidak mengerti apa yang dimaksud, cepat tambahnya lagi, biasanya tulang belulang orang yang mati keracunan berwarna hitam, oleh sebab itu walau sudah mati lama, gejala itu masih dapat ditemukan. Bisa jadi pembunuh itu khawatir ada orang yang bakal membongkar peti mati untuk melakukan pemeriksaan di kemudian hari, maka Kera, terbaik untuk menutup rahasia ini adalah turun tangan lebih dahulu, mencuri jenazahnya dan membakar sampai punah. Kemungkinan seperti ini bukannya tidak ada, tapi menurutku, bisa jadi dia hanya pura-pura mati, kata koceng Kim. Itulah sebabnya aku mengatakan kalau kasus ini sangat mencurigakan, dia mati sungguhan? Atau pura-pura mati? Dibunuh? Atau mati lantaran sakit? Tidak gampang buat kita untuk menyimpulkan. Aai, semoga saja dia hanya pura-pura mati, koceng Kim. Menghela nafas panjang, kalau tidak, titik terang terakhir yang kita miliki pun bakal nyap. Entah mengapa, walaupun di luar dia menghela nafas, namun dalam hati kecilnya justru seolah merasa lega karena kehilangan beban berat. Mana surat yang ditulis Huo Bu To'o untuk kengking si? Apakah masih berada di tanganmu? Tiba-tiba bus yang cincin bertanya. Surat itu sudah hilang. Kenapa bisa hilang seru bus yang cincin tertegun? Apakah tidak digembol kengking si? Atau lenyap setelah berada di tanganmu? Atau belum berhasil ditemukan? Aku rasa mustahil kau tidak menggeledah sakunya bukan? Dia memang membawanya, cuma tecu sendiri pun tidak jelas kenapa bisa mendadak hilang. Secara ringkas dia pun menceritakan keadaan yang dialaminya waktu itu kepada bus yang cincin. Bus yang cincin menghela nafas panjang sehabis mendengar penuturan itu, gumamnya, tidak aku sangka, setelah menjumpai satu teka teki besar, kini muncul teka teki yang lain. Bila surat itu benar-benar dicuri orang, akan semakin sulit bagi kita untuk melacak kejadian yang sebenarnya. Tapi, bukankah Suhu sudah pernah mendengar isi surat itu dari penuturan Ting Su Syoktanya Put Kout? Yang aku butuhkan adalah tulisan tangan Huo Bu Tuo sendiri. Tahukah kau? Biarpun dia sudah mati, tapi masih sangat berguna. Maaf tecu makin lama makin bingung, tecu tidak berhasil menemukan apa kegunaannya, kata Put Kout. Bila di kemudian hari kita dapat menemukan catatan harian atau surat yang ditinggalkan Huo Bu Tuo, maka kita bisa mencocokkan gaya tulisan di surat itu dengan catatan lainnya, dengan begitu kita bisa tahu apakah tulisan surat itu asli atau palsu, Kho Cheng Ki menerangkan. Aha, betul. Ternyata otakmu jauh lebih hancur daripada aku seruput Kout tanpa terasa. Sebetulnya dia memandang sebelah matu terhadap Kho Cheng Kim, tapi sekarang pandangannya berubah seratus persen. Cheng Kim, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Bus Yang Chin Jin kemudian. Tecu tidak punya sanak, tidak punya keluarga, rumah pun tidak punya, jadi tiada rencana apapun. Baiklah, kalau begitu tinggal saja di sini. Aku akan mengatur semuanya untukmu. Terima kasih atas budi kebaikan Chiang Bun Jin. Apa yang bakal diatur Chiang Bun Jin untuknya? Lamat-lamat dia dapat menebaknya beberapa bagian. Oleh sebab itu meski perasaannya saat itu dicekam kepedihan, namun dibalik kepedihan sedikit banyak dia bersyukur juga untuk masa depan sendiri. Baik, sekarang kau boleh ikut aku pergi melaporkan berita duka ini kepada kedua orang Tiang Lo yang lain, ajak Bus Yang Chin Jin. Tiga hari kemudian, di atas bukit Butong telah muncul seorang murid baru dari aliran agama Tehu. Dalam perguraan Butong Pei sebenarnya terdapat beratus orang murid Tosu, bertambah seorang murid baru bukanlah suatu kejadian yang aneh, tapi murid baru yang satu ini justru telah melanggar peraturan yang berlaku selama ini. Pertama, menurut aturan Butong Pei, untuk menjadi murid aliran agama Tehu, seseorang harus masuk perguruan sejak usia kecil atau paling tidak usianya tidak melebihi 15 tahun. Tapi murid baru itu sudah berusia 27 tahun. Kedua, murid itu sama sekali bukan orang luar, sebelumnya dia adalah murid preman dari perguruan Butong Pei. Ketiga, yang paling mencolok adalah murid itu ternyata diterima. Bus Yang Chin Jin, Seng Chiang Bun Jin sebagai murid penutup. Murid preman yang berpindah jadi murid aliran agama Tehu bukannya tidak ada, tapi murid yang diterima Chiang Bun Jin boleh dibilang sangat langka. Murid baru itu tidak lain adalah Kho Cheng Kim. Bus Yang Chin Jin adalah seorang Chiang Bun Jin yang dihormati dan disegani anak muridnya, tentu saja apa yang dialakukan tidak berani dibantah atau diprotes orang lain. Kendati pun begitu, tidak urung sekelompok murid diam-diam berkasak kusuk juga mengenai kejadian itu. Sesaat sebelum Kho Cheng Kim beresmi menjadi pendeta, berita kematian yang menimpa bukek Tiang Lo serta Ji Ou Tai Hiap Hoki Bu tersebar luas. Yang dimaksud tersebar luas tentu saja hanya sebatas kematian mereka karena menderita sakit, sementara alasan sesungguhnya tidak pernah disebar luaskan. Tahun ini usia bukek Tiang sudah lebih 60 tahun, meskipun belum terbilang kelewat tua, namun masih terhitung panjang usia, sebagaimana diketahui, usia orang zaman kuno jauh lebih pendek daripada usia manusia zaman modern, usia hoki bubaru lewat 50 tahunan, jadi seusianya belum terhitung terlalu tua. Akan tetapi lantaran berita kematian karena sakit ini berasal dari Tiang Bun Jin sendiri, tentu saja tidak seorang pun berani mencurigai Tiang Bun Jin mereka sedang berbohong. Malah ada sementara murid yang menyangka Tiang Bun Jin mereka masih terkenang dengan kemampuan hoki bu, sehingga menerima murid pertama hoki bu itu sebagai murid sendiri. Kini Ko Cheng Kim menyandang gelar kependetaan, Petsji Tosu, dia bukannya tidak tahu kalau banyak orang sedang berkasak kusuk di belakangnya membicarakan persoalan itu, namun selama ini dia hanya berlagak pailon. Sebagai orang yang pada dasarnya memang tidak gemar banyak bicara, sesudah menjadi murid Tiang Bun Jin, dia semakin membungkam dan jarang bicara. Sepintas dia seperti seorang yang sudah hambar memandang masalah dunia, padahal bukan berarti dia sama sekali tidak memikirkan persoalan apapun. Dia selalu teringat pesan suhunya di saat melantik dia menjadi seorang pendeta. Setelah memasuki perguruan, kau harus menjaga tiga pantangan, pantangan rakus, pantangan marah dan pantangan bertindak bodoh. Keputusan utama selalu dihati, biarkan jalan menyimpang berjalanlah sesuai kebutuhan. Tiada godaan tidak akan menimbulkan nafsu, tiada kecurigaan tidak akan menumbuhkan penyesalan. Mengulang kembali pesan itu dalam hatinya, tanpa terasa dia pun tertawa getir, pikirnya, tiga pantangan rakus, bertindak bodoh dan marah, hampir semuanya pernah kulanggar. Tiada godaan tidak akan menimbulkan nafsu. Jelas ini merupakan pelajaran agamatu tingkat tinggi, semudah itukah aku dapat mencapai tingkatan seperti itu. Kemudian pikirnya lebih jauh, keputusan utama selalu dihati, biarkan jalan menyimpang berjalanlah sesuai kebutuhan. Suhu memberi aku gelar putji, tiada penyimpangan, apakah dia khawatir aku tidak dapat mengendalikan diri hingga kembali terjerumus ke jalan sesat. Hari itu dia mendapat tugas mencari daun obat di bukit belakang, tugas itu dilewatkan dengan pikiran kalut dan tidak menentu, tanpa terasa seng surya telah tenggelam di langit barat. Tiba-tiba terdengar seseorang menegur, putji sutit, apakah ada sesuatu pikiran yang mengganjal? Ketika putji mendongakan kepala, dia lihat seorang tiang loper guruannya, buliang tojin telah berdiri di hadapannya. Semenjak kematian bukit tojin, tosu ini telah naik pangkat menjadi pimpinan para sesepuh, kedudukannya hanya di bawah ciang bunjin. Tecu tidak memikirkan apa-apa dengan perasaan terkesiap buru-buru putji menyaut. Syukurlah kalau tidak ada masalah. Namun bila kau merasa ada ganjalan, janganlah kau kelabui diriku. Tecu tidak berani mengelabui tiang lho, kembali putji menyahut, sementara dalam hati dia berpikir keheranan, aneh, kenapa dia bertanya begitu kepadaku? Tentunya kau sudah tahu bukan kalau suhu mohok ibu dan aku mempunyai guru yang sama, meskipun kami dibedakan karena satu preman satu tosu, namun sesungguhnya dia adalah sahabat karibku. Tecu tahu akan hal itu, putji manggut-manggut, sementara dalam hati ia berpikir penuh curiga, benar, walaupun suhu dan dia sama-sama merupakan murid hianhong cinjin, ciang bunjin generasi sebelumnya, tapi orang yang sering disinggung suhu bukan dia, melainkan busi supek. Dan lagi orang yang selama ini berhubungan akrab dengan suhu pun bukan dia, melainkan busi supek. Tampaknya buli yang tojin dapat membaca suara hatinya, kembali dia berkata, akrab tidaknya hubungan seseorang tidak bisa dinilai dari kerap tidaknya seseorang berhubungan, apalagi belakangan aku sedang membantu ciang bun suheng mempelajari simhoat tenaga dalam perguruan, tidak aheran aku jarang sekali berkunjung ke rumah hosute. Walau begitu, semua persoalan yang menimpa dirinya, baik urusan besar maupun urusan kecil, tidak satu pun yang bisa mengelabui diriku. Khususnya di saat dia sedang menghadapi masalah yang tidak terpecahkan, dia selalu mengajakku berunding. Sekalipun kami tidak saling berjumpa, dia selalu mengutus orang mengirim surat atau titip pesan untukku. Hoki Bu adalah pemimpin murid preman, sedang buli yang tojin adalah sesepuh partai, apalagi mereka berdua berasal dari guru yang sama. Tidaklah aneh kalau mereka berdua sering berhubungan kabar meski jarang bertemu muka. Dalam posisi begini, Putji tidak berani menaruh curiga, terpaksa dia mengiakan berulang kali. Setelah menghela nafas panjang, kembali buli yang berkata, suhumu hanya mempunyai seorang putri, dia sengaja menjodohkan putrinya kepadamu karena dia berharap di kemudian hari kalian bisa mendapat keturunan untuk melanjutkan generasi keluarga Ho. Aai, siapa tahu perhitungan manusia tak bisa melawan kehendak langit. Tanda petik. Berdebar keras detak jantung Putji sesudah mendengar ucapan itu, pikirnya, dari nada bicaranya, jangan-jangan dia sudah tahu tentang sebabmu sebab kematian suhu? Perlu diketahui, walaupun bus yang cincin sempat mengumumkan berita kematian yang menimpa Hoki Bu, namun kepada kedua orang tiang lalu itu pun dia tidak pernah menerangkan sebab kematian yang sebenarnya. Belum selesai ingatan itu melintas, kembali terdengar buli yang tojin melanjutkan kata-katanya, mereka ayah beranak telah mati lebih dulu. Ternyata yang dia maksudkan perhitungan manusia tidak bisa melawan kehendak langit hanyalah menunjukkan kematian ayah beranak itu. Hanya saja, sekalipun dia tidak mengetahui penyebab kematian Hoki Bu, namun perkataan itu masih tetap mendatangkan rasa bingung yang luar biasa. Kaburnya Ho Giok Yan dan Kengking Sitaun berselang jelas merupakan aib keluarga yang tidak mungkin diceritakan Hoki Bu kepada orang luar. Tapi sayang api tidak mungkin dibungkus kertas, bau busuk tidak mungkin bisa terbungkus surapi, setelah lewat satu tahun, akhirnya banyak juga orang luar yang mengetahui kejadian ini. Tapi lantaran itu pula, murid-murid Bu Tong Pei yang mengetahui peristiwa itu tidak ada yang berani mengungkit masalah sumoi permannya di hadapan Putji, karena mereka tahu. Sumoinya itu dulu adalah calon istrinya. Mereka sangka Hoki Yok Yan dan Kengking Sitaun masih bersembunyi di tempat jauh dan belum berani pulang. Tapi sekarang ternyata Bu Liang Tiang Lo sudah tahu bahwa sumoinya telah meninggal. Dari mana dia tahu? Apa Ciyang Bun Suhau yang memberitahu? Atau dia mendapatkan sendiri beritanya berapa banyak yang telah dia ketahui? Semakin mendengar Putji merasa semakin terkejut, makin mendengar dia merasa Tiang Lo ini semakin misterius dan sukar dirabah. Setelah menghela nafas panjang, kembali Bu Liang Tojin melanjutkan, sebetulnya kau dan sumoimu merupakan pasangan yang amat serasi, Aai, kalau bukan peristiwa setahun berselang, tidak mungkin kau jadi Tosu. Peristiwa yang sudah lewat nyayarlah lewat, Kini Tecu sudah menjadi orang beribadah, tolong Tiang Lo jangan mengungkitnya kembali. Murid aliran agama Tsu dari Butong Pei jauh berbeda dengan murid aliran lain, bukankah dulu Tio Chin Jin juga banyak mengurusi urusan ke dunia wian dengan statusnya sebagai orang beribadah. Mereka semua telah meninggal dunia. Tapi ada sementara orang masih hidup, ada sementara urusan yang belum selesai meski orangnya telah tiada. Apa yang Tiang Lo maksud dan siapa orangnya? Seharusnya kau lebih tahu daripada aku, siapa lagi manusia di dunia ini yang membutuhkan perawatan dan perhatianmu. Putsji tertegun. Belum sempat mengucapkan sesuatu, kembali Bu Liang berkata sambil menatapnya tajam, masih ada orang yang butuh perhatian dan perawatanmu, masa kau ingin mengelabui diriku? Diriku? Siapa tahu aku bisa membantumu membebaskan beban pikiran itu? Keputusan utama selalu di hati, biarkan jalan menyimpang berjalanlah sesuai kebutuhan. Putsji, mari ikut aku. Seolah terkena hipnotis, tanpa sadar Putsji berjalan mengintil di belakangnya. Berjalan tidak seberapa lama, setelah melewati sebuah lereng gunung, terlihatlah sebuah bangunan rumah penduduk berdinding tanah berpintu bambu, rumah itu tidak jauh berbeda dengan rumah penduduk manapun. Suara tangisan bayi terdengar berkumandang dari balik ruangan, tangisan itu amat keras dan nyaring. Entah mengapa tiba-tiba Putsji merasa isak tangis bayi itu seperti sangat dikenalnya, satu perasaan aneh seketika menyelimuti hatinya. Tidak lama kemudian terdengar suara seorang lelaki berkata, Aai, kenapa bocah ini menangis melulu? Masa dia tahu sejak dilahirkan sudah kehilangan orang tua? Biar aku saja yang membopongnya, sahut suara seorang wanita, anak sayang, jangan menangis, jangan ribut, sebentar paman pasti akan datang menjengukmu. Aai, sudah tiga hari kita datang kemari, kenapa dia masih belum kemari untuk menengok bocah ini kembali? Lelaki itu menghela nafas, jangan-jangan. Buliang toti yang segera mendorong Putsji, bisiknya, orang yang harus kau rawat dan lindungi berada dalam rumah itu, kenapa kau masih tidak masuk menjenguknya? Padahal Putsji sudah tidak perlu diingatkan, apalagi didorong orang, karena dia sudah mengenali suara suami istri itu, dia pun sudah tahu siapa gerangan bocah yang sedang menangis. Setelah termangu beberapa saat, akhirnya bagaikan segulung angin berpusing cepat dia membuka pagar bambu dan menerobos masuk ke dalam rumah itu. Ternyata dugaannya tidak salah, bayi yang sedang digendong. Perempuan itu tidak lain adalah anak Ho Giok Yan. Di atas pembaringan batu berbaring pula seorang bayi lain, bayi itu sudah terlelap tidur. Tidak salah lagi, suami istri itu tidak lain adalah suami istri keluargalan, pemburu yang telah dititipi anak tempoh hari. Tampak lankasan agak tertegun sejenak, kemudian teriaknya kegirangan, koto aku, ternyata kau muncul juga. Putsji tidak sempat menanyakan apa arti ternyata itu, cepat serunya, lanto aso, biar aku yang menggendongnya. Setelah membopong bayi itu, ingatan masa lalu pun kembali melintas dalam benaknya, membayangkan kembali saat-saat di mana sumoinya menitipkan bocah itu, rasa sedih yang luar biasa seketika mencekam hatinya, tapi dia berusaha keras menahan diri, ibu jarinya segera dijejalkan ke mulut bayi itu dan membiarkannya menghisap. Koto aku, istri lankasan berseru sambil tertawa, kelihatannya ibu jarimu jauh lebih bermanfaat daripada puting susuku, coba lihat, dia tidak menangis lagi, malah membuka matanya lebar-lebar untuk memandangmu. Hahaha, dia seperti sudah mengenali dirimu, kenal kalau kau adalah satu-satunya sanak yang dia miliki. Perempuan ini lahir dan hidup di tengah lereng gunung, tidak heran kera berbicaranya kasar, spontan dan tanpa tedeng aling-aling. Putji tertawa getir. Asal setelah dewasa nanti dia tidak menganggapku sebagai musuh besar, aku sudah hamat bersyukur, demikian pikirnya, tapi di luar dia menyahut, aku sudah menjadi pendeta, kini aku sudah bukan Koceng Kim lagi. Namaku kini Putji. Putji kumamlan kawusan, aku tidak terbiasa dengan panggilan itu. Terserah kau sudah menjadi pendeta atau tidak, selama ada dalam rumah, aku masih tetap akan memanggilmu. Sebagai koto aku. Terserahlah. Aku hanya ingin tahu, kenapa kalian bisa sampai di sini? Hei, bukankah kau sendiri yang menyuruh kami datang kemari? Aku Putji terkejut bercampur keheranan. Setengah bulan berselang, datang seorang toti yang ke rumah kami, dia mengabarkan kalau kau sudah menjadi pendeta di Butongsan, agar bisa bertemu bocah itu setiap saat. Katanya secara khusus kau titipkan uang dan pesan untuk kami dan minta kami segera pindah ke Butongsan. Masa perkataan toti yang itu bohong. Masa dia menipu kami? Macam apa toti yang itu? Berusia 30 tahunan, alis matanya tebal sekali, badannya tinggi agak gemuk, di sisi bibirnya terdapat sebuah tahilalat besar. Tosu itu tidak lain adalah Putpei, Tosu yang pernah bertarung melawannya ketika pada hari pertama dia naik ke Butongsan, Putpei adalah murid tertua buli yang tiang lu. Berpikir sampai di situ, Putji pun segera sadar dan memahami apa yang telah terjadi, pikirnya, tak heran aku tidak menjumpai Suheng ini ketika hari upacara pengangkatan murid tempoh hari, padahal semua anggota Butongpei hadir dan memberi selamat, rupanya dia sedang turun gunung menjalankan tugas. Maka dengan berlagak baru teringat akan hal itu, sahutnya cepat, aha, betul, betul, Tosu yang kau maksud bernama Putpei. Padahal waktu itu aku hanya sempat berkeluh kesah di hadapannya dan bilang kalau aku sangat kangen pada kalian dan bocah itu, tidak disangka dia telah membantu aku memenuhi keinginan ini dengan berlagak disuruh aku menyampaikan pesan dan uang untuk kalian. Kalau begitu, benar sudah, aku sempat memikirkan soal ini, mana ada manusia di kolong langit yang mau mengeluarkan uang untuk berbohong, yang ada selama ini hanya orang yang berbohong. Untuk mendapatkan duit, Totiang itu baik sekali, kata istri Lankosan pula, bukan saja dia telah mengeluarkan uang untuk membantu kami pindah rumah, bahkan sudah mengaturkan pula penghidupan kami selanjutnya. Hah, bagaimana mengaturnya? Setelah tiba di sini, dia segera mengajak kami bertemu dengan Totiang yang mengurusi masalah dapur, dia mengaku kami sebagai orang sedusun dan minta Totiang itu memberi sebidang tanah untuk kami tanamani sayuran. Perlu diketahui, jumlah tosu yang hidup di Butongsan mencapai ribuan orang banyaknya, selama ini rangsum mereka sebagian besar diperoleh dari derma para jemaah yang datang berkunjung atau membelinya di bawah gunung, namun sayuran segar harus diperoleh dengan menanam sendiri di atas gunung. Untuk memenuhi kebutuhan itu, anggota perguruan telah membuka hampir seribuan hektar tanah yang ditanami sayur-sayuran, tanah itu sebagian diberikan kepada orang yang naik bukit dan bersedia menanaminya tanpa memungut uang sewa. Tapi justru karena tidak dipungut uang sewa, maka kebanyakan orang yang mendapat catah tanah adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat atau kerabat dari murid-murid Butongpei. Sebenarnya aku adalah seorang pemburu, kata lankasan lagi, aku pun amat senang bekerja sebagai seorang pemburu, tapi setelah pikir-punya pikir, rasanya hidup dengan menanam sayur jauh lebih tenang dan tenteram daripada hidup sebagai seorang pemburu, apalagi usiaku makin hari makin tua, sudah tidak bertenaga lagi hidup berburu, untuk menanam sayuran rasanya masih cukup kuat. Selain itu, biarpun aku sendiri tidak takut menghadapi resiko dan ancaman bahaya sewaktu berburu, akan tetapi aku tidak berharap kedua orang bocah itu ikut menghadapi resiko. Dan yang lebih penting lagi adalah dengan berpindah kemari, kau pun bisa lebih sering bertandang kemari dan bermain dengan bocah itu. Betul, perkataanmu betul sekali, Put Jai mengangguk berulang kali, Put Pai Toheng memang seorang sobat yang hebat, tidak nyana dia bisa berpikir sesempurna itu untuk kalian. Nanti aku mesti berterima kasih kepadanya. Baiklah, kalau begitu hiduplah dengan tenang di sini. Sekarang hari sudah gelap, aku akan berkunjung lagi lain hari. Dengan perasaan sangsi, curiga dan tidak habis mengerti Put Jai meninggalkan rumah keluargalan, setelah berbelok ke lereng bukit, dia lihat buliang toti yang masih menanti kedatangannya di tempat semula. Put Jai, terdengar buliang toti yang menegur, sudah kau jumpai sobat dan bocah itu? Akulah yang menetahkan Put Pai dengan mencatut namamu dan memboyong mereka datang kemari. Ya, Te Chu sudah tahu. Bocah itu adalah cucu luar suhumu, bahkan terhitung satu-satunya darah daging keturunan Hosute yang masih hidup. Tentunya kau tidak marah bukan karena aku ikut campur masalah ini? Sumui memang menyerahkan bayi itu kepadaku dan minta aku merawatnya. Aku rasa jalan pikiranku sama persis dengan jalan pikiran Susiok. Dengan membiarkan bocah ini hidup di sisi kita, tentulah perawatan terhadapnya akan lebih terjamin. Jadi kau merasa puas dengan semua pengaturan yang telah kulakukan. Tanya buliang toti yang tersenyum. Terima kasih banyak Tiang Lo Susiok, pengaturan semacam ini memang amat sempurna. Walaupun waktu mengucapkan perkataan itu dia harus menahan senyuman getir, namun apa yang diucapkan sama sekali tidak bertentangan dengan jalan pikirannya. Dia memang pernah punya ingatan untuk memindahkan keluargalan ke atas Butong San, namun andai kata dia sendiri yang melakukan hal itu, sudah pasti tindakannya ini akan menimbulkan kecurigaan rekan-rekan. Seperguruan lainnya. Tapi sekarang Tiang Lo sendiri yang mengatur semua ini, bukan saja memindahkan keluargalan ke atas gunung, bahkan memberinya sebidang tanah untuk nafkah hidup, jelas hal ini akan semakin mempermudah dirinya berhubungan dengan mereka di kemudian hari. Tapi kecurigaan lain segera memenuhi benaknya, dari mana Bu Liang Toti yang tahu kalau bocah itu berada di tangan keluargalan? Padahal selama ini dia tidak pernah melaporkan kejadian itu termasuk masalah kelahiran anak sumoinya kepada Chiang Bun Suhu. Jangan-jangan, jangan-jangan hari itu Bu Liang Susiok juga berada di Boan Leong San. Itu berarti dia telah menyaksikan semua perbuatan yang telah kulakukan. Satu pemikiran lain yang lebih menakutkan melintas pula dalam benaknya, mungkinkah surat Huo Bu Tuo telah diambil olehnya? Atau, atau, jangan-jangan pembunuh yang bersembunyi dalam perguruan adalah dirinya? Tapi, tapi rasanya tidak mungkin. Bu Kek Supek adalah sahabat karibnya selama puluhan tahun, jika dia adalah pembunuh gelap itu, ketika membokong Bu Kek Supek, kendatipun waktu itu Bu Kek Supek tidak sempat melihat wajahnya, semestinya dia mengenali sobat karibnya ini, tapi kenyataan sampai saat ajalnya pun Bu Kek Supek masih belum bisa menebak siapa yang telah melakukan pembunuhan ini. Namun Seng, Pembunuh dan orang yang telah mencuri surat itu belum tentu merupakan orang yang sama, bukan jaminan dia yang telah mencuri surat itu. Semakin dipikir dia merasa semakin kalut dan tidak berhasil menarik kesimpulan apapun. Tentu saja semua kecurigaan itu tidak berani diakemukakan di hadapan Buliang Totiang, bahkan dia pun tidak berani menunjukkan perubahan mimik muka. Tampaknya Buliang Totiang dapat membaca jalan pikirannya, seakan sengaja tidak sengaja dia berkata, keputusan utama selalu. Di hati, biarkan jalan menyimpang berjalanlah sesuai kebutuhan. Tiada godaan tidak akan menimbulkan nafsu, tiada kecurigaan tidak akan menumbuhkan penyesalan. Bukankah petua ini pernah disampaikan Chiang Bunjin kepadamu? Ehem, hampir semua orang mempunyai pikiran yang sama, terkadang ada sementara persoalan yang tidak ingin diucapkan kepada siapapun, termasuk kepada sanak sendiri bila keadaan belum mendesak, mereka selalu berpendapat bila ada orang menaruh curiga maka urusan itu adalah urusan orang lain. Bahkan ada sementara persoalan yang harus dihadapi dengan perasaan bimbang, tidak yakin apakah yang telah diperbuat itu benar atau salah, namun selama kau yakin bahwa dirimu tidak pernah punya ingatan untuk melakukan kesalahan, maka kau tidak perlu menyesal atau banyak curiga. Semua masalah, semua keruatan pada akhirnya toh akan jelas dengan sendirinya. Sepintas perkataan buliang totiang ini seperti sebuah petua yang diberikan seorang angkatan tua terhadap murid yang baru bergabung, namun bagi Putji, semua perkataan itu sangat mengena di hatinya, bahkan setiap kata, setiap ucapannya seolah memang sengaja ditujukan kepadanya. Berdasarkan analisa yang dilakukan Putji, perkataan itu paling tidak mengandung tiga maksud, dia sudah mengetahui semua perbuatan yang dilakukan Putji, termasuk salah bunuh yang telah dia lakukan terhadap adik seperguruannya. Dia sudah dapat membaca jalan pikiran Putji, yaitu takut kalau orang lain mengetahui rahasia besar yang tersimpan dalam hatinya. Oleh sebab itu dia memberi kisikan kepada Putji agar jangan banyak bertanya, artinya kau tak perlu bertanya kepadaku kenapa aku bisa tahu anak itu sudah jatuh ke tangan keluargalan, sampai waktunya aku pasti akan memberitahukan kepadamu. Sebab kalau kau pun mempunyai rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain, begitu juga dengan diriku. Kalau keadaan sudah begini, apalagi yang bisa dia lakukan kecuali mengiakan berulang kali. Apakah suami istri keluargalan sudah tahu asal-usul bocah itu tiba-tiba buliang toti yang bertanya. Tidak, mereka hanya tahu bocah itu adalah putra seorang sahabatku. Kalau begitu lankasan juga tidak tahu siapa ayah ibu bocah itu. Aku rasa tidak perlu memberitahukan hal ini kepadanya. Baiklah, kalau begitu hanya kau dan aku yang mengetahui. Rahasia ini, buliang toti yang menandaskan. Bagaimana dengan Put Pei Suheng? Aku hanya memerintahkan dia memindahkan keluarga lankasan kemari. Kepandayan muridku ini memang kurang bagus, tapi dia memiliki satu kelebihan, yakni amat setia kepadaku. Kalau aku tidak memberitahukan sesuatu kepadanya, dia tidak pernah berani banyak bertanya. Kini Put Ji dapat merasa sedikit lega, namun sayang, walaupun dia berhasil menyingkirkan sebuah batu yang menindih hatinya, tapi ada batu lain yang jauh lebih berat justru makin menghimpit perasaannya. Hanya buliang toti yang seorang yang mengetahui rahasianya, hal ini bukankah sama artinya kalau sejak saat itu dia berada dalam kekuasaan tosu itu? Bukan begitu saja, kecuali rahasia ini, mungkinkah buliang toti yang masih mengetahui rahasia pribadinya yang lain? Sebab kalau didengar dari nada bicaranya, dia seolah bukan cuma tahu soal rahasia itu saja, bahkan bisa jadi seluruh peristiwa yang terjadi di Boan Leong San hari itu telah diketahui semua olehnya. Entah buliang toti yang dapat membaca jalan pikirannya atau tidak, tiba-tiba dia berkata sambil tersenyum, jangan semelarangan berpikir, waktu sudah larut, lebih baik cepatlah pulang. Senyuman itu kelihatan ramah, lembut dan penuh kedamaian. Sekembali ke Tukaan, langit sudah gelap. Buru-buru Putji menangsal perut dengan hidangan malam, kemudian pergi menjumpai suhunya, sebagai murid baru yang belum lama bergabung, dia harus belajar lebih giat, selain belajar di siang hari, dia pun harus belajar di malam hari. Waktu itu Bu Siang Chinjin sedang duduk bersemedi, mendengar dia masuk kamar, sambil membuka mata, dia menyapa, ehm, kau telah kembali. Lapor Suhau, hari ini Tecu mencari daun obat di bukit belakang sana, sampai agak malam baru kembali, jawab Putji cepat, sementara di hatinya dia merasa agak berderbar, takut ditanya Yeseng Suhu. Aku tahu, sahut bus yang Chinjin sambil mengangguk, aku dengar hasil buruanmu hari ini cukup bagus, dua batang lengci itu tidak gampang ditemukan. Kembali Putji tertegun, seingatnya bahan obat-obatan yang diperolehnya hari ini hanya daun obat biasa, dari mana datangnya lengci? Tapi dengan cepat dia tersadar kembali, petugas yang mengurusi soal pengumpulan bahan obat adalah Puttai. Salah satu murid buliang tot yang, jelas prestasi yang dilaporkan atas namanya adalah laporan palsu yang dibuat Puttai, sedang Puttai bisa berbuat begitu tidak ragu lagi tentu karena mendapat perintah dari suhunya. Kembali bus yang Chinjin berkata sambil tersenyum, aku dengar buliang susok yang menemanimu kembali ke sini. Dia sangat memuji kemampuanmu. Sekarang Putji baru mengerti, ternyata yang melaporkan prestasi palsunya itu bukan Puttai, melainkan buliang Chinjin. Diam-diam dia menertawakan ketololan sendiri, masalah mendapat lengci hanya masalah kecil, tentu saja pengurus obat-obatan tidak bakal melaporkan hal ini secara khusus pada Chiang Bunjin, atau dengan perkataan lain pastilah buliang tot yang, yang telah berkunjung ke sana dan berbincang dengan suhunya. Tecu tidak punya kelebihan apa-apa, apa yang dibanggakan Bu. Liang susok dengan perasaan tidak tenang dan pura-pura malu Putji menyaut. Sekali lagi bus yang Chinjin tersenyum. Kau ingin tahu apa yang dipujikan buliang susokmu itu? Dia memujimu pintar, giat belajar. Dia bilang kau sangat menguasai teori ilmu silat dari perguruan, bahkan yang lebih hebat lagi, kau bisa memberikan analisa dan pandangan pribadi. Aha! Buliang susok lewat memujiku. Padahal Tecu belum sampai sebulan mempelajari ilmu silat, pengetahuanku sangat terbatas, kalau dibilang ada kemajuan, semuanya ini juga berkat bimbingan serta jasa suhu. Aku senang orang yang bicara terus terang, tapi paling muak mendengar sanjungan, kata bus yang Chinjin dengan kening berkerut, walaupun kau hanya sebulan mengikuti aku, seharusnya cukup paham wataku ini. Kemudian setelah berhenti sejenak, dengan senyuman tersungging di ujung bibirnya dia melanjutkan, aku memang bisa saja mengajarkan ilmu silat kepadamu, tapi bakat dan kemampuan toh tetap tergantung dirimu sendiri. Ada satu hal Tecu bingung harus ditanyakan atau tidak dengan memberanikan diri Putji berkata. Tanyakan saja. Tanggal 6 bulan berselang apakah buli yang susok berada di Butongsan? Hari itu adalah hari kedua setelah Hoki Bu tewas dibunuh orang, atau hari di mana dia telah salah membunuh Kengking Si dan Bu Kek Toti yang tewas karena luka dalamnya yang parah. Buat apa kau menanyakan soal ini tanya bus yang cincin keheranan. Tecu tidak berani berbohong, terus terang timbul sedikit rasa curiga dalam hatiku, konon ilmu pukulan Tai Hek Chiang yang diakini buli yang susok tidak berada di bawah suhu. Tanda petik. Tiba-tiba bus yang cincin menukas dengan wajah serius dan suara dalam, sejak hari pertama kau naik gunung, bukankah telah kukatakan bahwa dalam perjalanan sejarah perguruan selama 200 tahunan, tidak tertutup kemungkinan ada murid yang gila silap telah membarter ilmu perguruan kita dengan orang luar. Tai Hek Kun, Tai Hek Yam semuanya merupakan ilmu rahasia, jadi tidak heran kalau ada orang lain yang mampu menguasai ilmu itu setara dengan kemampuanku. Masa kau berani mencurigai tiang lo perguruan sendiri? Tai Hek Kun tahu salah, tidak seharusnya Tai Hek Kun mengajukan pertanyaan seperti itu. Tapi sekarang kau telah mengatakannya, kalau tidak ku jelaskan mungkin rasa curigamu masih belum hilang. Untuk melatih tenaga dalam tingkat atas dari perguruan kita, sejak tiga bulan berselang buli yang sute sudah menutup diri, dia baru keluar dari kamar semadinya sehari sebelum kedatanganmu di sini. Hampir tiga bulan lamanya dia tidak pernah keluar dari kamarnya barang selangkah pun. Ting Im Ho menemui ajalnya tiga bulan lalu, sementara Bu Kek Tojin terluka parah oleh tenaga pukulan Tai Hek Chiang pada saat Ting Im Ho sudah tewas lebih dulu, berarti terlepas apakah pembunuhnya merupakan orang yang sama atau tidak, yang pasti orang itu bukan Buliang To Tiang. Kalau pembunuhnya bukan dia, berarti pula orang yang mencuri surat pun sudah pasti bukan dia, sebab peristiwa itu baru terjadi pada tanggal enam. Heran, kalau bukan dia, kenapa Buliang Susyok seakan telah menyaksikan semua peristiwa itu dengan metu kepala sendiri? Potji semakin berpikir semakin bingung dan tidak habis mengerti, namun dia tidak berani mencurigai Buliang To Tiang walau dipandang dari sudut manapun. Malam ini kau tidak usah belajar lagi, kata Bu Siang Chinjin tiba-tiba, pergilah istirahat lebih awal. Besok akanku suruh Bu Si Sute mewakiliku mengajarkan ilmu pedang Tai Hek Chiang Hoat padamu. Suhu, seruput ji agak tertegun, Tecu baru saja selesai mempelajari teori ilmu pedang darimu, kenapa harus Sem Susyok yang menggantikan? Aku ingin kau lebih cepat berhasil. Ilmu pedang yang berhasil dikuasai Bu Si Sute adalah yang paling jago dalam perguruan, bahkan dia lebih hunggul daripada diriku sendiri. Ditambah pula di masa lalu dia adalah sahabat paling karib mendiang suhumu, bisa dipastikan dia akan mendidikmu dengan lebih seksama. Mulai besok aku harus menutup diri selama tiga bulan, kalau tidak minta bantuannya untuk mendidikmu, khawatir kemajuan ilmu silatmu justru akan terkendala. Bu Si Sute Tiang adalah salah satu di antara ketiga Tiang Lobutong Pei yang usianya paling muda, tahun ini dia baru berusia 48 tahun. Wataknya periang, sangat terbuka dan mudah bergaul, tidak aheran murid-murid angkatan muda paling suka bergaul dengannya. Ketika Ho Kibu masih hidup dulu, setiap tahun paling tidak 1-2 kali dia berkunjung ke rumah keluarga Ho, oleh karena itu di antara angkatan para susiok dan supek dari Kuil Sam Ching Koan, dia terhitung orang yang paling dikenalnya. Ketika keesokan harinya Put Ji datang berkunjung ke tempat tinggalnya, dia pun segera berkata, sebetulnya suhumu itu berencana dalam 1-2 tahun mendatang akan mewariskan ilmu pedang Tai Hekiam kepadamu. Sayang dia keburu meninggal, Aai, bukan saja jiwanya telah melayang, bahkan putus keturunan pula, baiklah, biar mulai hari ini aku menganggapkah seperti puteraku sendiri. Semisal tidak ada perintah dari Chiang Bun Jin pun, aku masih tetap akan mewakilinya mewariskan ilmu pedang ini kepadamu, anggap saja sebagai upayaku memenuhi keinginan hatinya. Cuma kau mesti ingat, bila latihanmu jelek atau hasilnya kurang memadai, aku tidak segan menghajar pantatmu. EHM, jangan kau anggap aku sedang bergurau. Ketika mengatakan kata bergurau, dia sendiri malah tertawa geli terlebih dulu. Ditinjau dari pembicaraan Bu Si To Jin, tampaknya dia sudah tahu bahwa adik seperguruan serta sumoinya telah meninggal dunia. Tapi dia agaknya belum tahu Ho Giok yang telah melahirkan seorang putra, sebab kalau tidak begitu tak mungkin dia mengatakan keluarga Ho telah putus keturunan. Selesai mendengar perkataan itu, di satu sisi put Ji merasa sangat lega, namun di sisi lain dia justru merasakan tekanan yang semakin berat dari pihak buliang to tiang. Biasanya semakin galak seorang suhau, hasil pelajaran yang diperoleh seng murid akan semakin maju, segera put Ji menyahut, kini Su Siok mewakili suhu mengajarkan ilmu pedang itu kepada Te Chu, justru Te Chu berharap Su Siok bisa mendidik lebih galak. Tanda petik. Hahaha, baguslah, aku sendiri pun tidak berharap menabok pantatmu. Baik, kalau begitu kita mulai sekarang juga. Teori ilmu pedang Tai Hek Kiam tentunya sudah diajarkan Chiang Bun Su Heng bukan? Pernah diajarkan satu kali, semoga Su Siok mau memberi petunjuk. Dasar ilmu pukulan Tai Hek Kiam maupun Tai Hek Kiam sebenarnya sama. Kalau Tai Hek Kiam lebih mengutamakan pada mengendalian musuh di akhir serangan, sedang ilmu pedang Tai Hek Kiam lebih mengutamakan pada pengendalian lawan di saat awal serangan. Niat munculnya jurus menyusul, mana dahulu mana belakangan merupakan kebalikan. Tapi intinya adalah meminjam tenaga lawan untuk mengendalikan musuh, gerakan ikutan yang disertakan tidak lebih hanya untuk memperberat kekuatan serta daya serangan yang ditimbulkan. Berat bagaikan tindihan Taisan, ringan bagaikan hembusan angin sejuk. Tai Hek itu tiada awal. Tiada akhir, perubahan dalam gerakan pedang pun tiada habisnya. Asal kau bisa menguasai teori tentang ketenangan, maka segala sesuatunya bisa kau kuasai secara gampang. Di saat latihanmu sudah mencapai puncak kesempurnaan, bisa jadi semua jurus serangan akan kau lupakan. Cuma, sampai sekarang jarang ada orang yang berhasil mencapai tingkatan seperti itu, termasuk aku sendiri. Maka berlatihlah dari dasar yang paling bawah, karena setiap jurus serangan dibutuhkan penguasaan yang paling sempurna, kau harus bisa melatih diri dari ada menjadi tiada, ada adalah benar-benar ada, tiada justru bukan benar-benar tiada. Kau paham apa yang ku maksud? Putji dapat merasakan penjelasan yang diberikan paman gurunya ini jauh lebih jelas dan mendetil daripada penjelasan suhunya, tanpa terasa dia mengangguk berulang kali. Semua penjelasan susu dapat tecu terima, hanya masalahnya benar-benar mengerti atau tidak, tecu sendiri pun tidak jelas. Betul, Bila kau mengatakan benar-benar mengerti, aku justru akan memaksamu untuk berlatih beberapa kali lagi. Sebab biarpun dilatih berulang kali pun tidak seharusnya kau benar-benar mengerti, teori saja tidaklah cukup, kalau bisa ditambah pengalaman menghadapi beberapa orang musuh, jelas hal ini akan semakin bagus. Kemudian setelah tertawa dan menarik napas panjang, lanjutnya, sayang penganut agama tu lebih mengutamakan kehidupan yang tenang, aku pun tidak berharap kau bisa memperoleh kesempatan cukup untuk berhadapan dengan musuh. Baiklah, sekarang coba perhatikan contohku. Dengan penuh seksama putji memperhatikan susu syoknya memperaktekan ilmu pedang taihek, tampak gerakan pedangnya melingkar bagai gelang, bergerak saling menyambung, lembut halus bagaikan aliran air. Diam-diam dia merasa sangat kagum. Tidak heran Chiang Bun Suhu amat memuji kehebatan ilmu. Pedangnya, sekarang aku yang belum menguasai intisari ilmu itu pun sudah dibuat mabuk kepayang, apalagi yang sudah memahaminya, demikian dia berpikir. Tapi entah mengapa, secara lamat-lamat dia merasa ilmu pedang yang dimiliki Busito Jin jauh berbeda dengan ilmu pedang yang dipelajari Busito Jin. Hanya saja bila ditanya di mana letak perbedaannya, susah baginya untuk menjawab. Sejak itu setiap hari dia mempelajari satu jurus, gerakan yang diajarkan pun makin lama semakin lambat, sementara teori yang diberikan pun makin banyak dan detail. Setelah berlatih puluhan hari lamanya, hari itu ketika dia melatih jurus Pekho Kliang Chi, bangau putih pentang sayap, Put Ji baru mulai memahami di mana letak perbedaan itu. Ketika Busiang Chin Jin yang memperaktikan jurus serangan itu, sepasang kakinya selalu menempel di atas tanah, sebaliknya kaki Busi To Jin justru 3 inci meninggalkan permukaan tanah sehingga daya bacokan yang timbul pun jauh lebih besar dan kuat. Di samping itu serangan pedang Busiang Chin Jin lambat tanpa menimbulkan deru angin, sementara gerakan pedang Busi To Jin cepat dan menimbulkan suara desingan tajam. Sekarang Put Ji mulai mengerti, walaupun perbedaannya sangat tipis dan kecil, ternyata kekuatan yang dihasilkan sama sekali berbeda. Bila Busiang Chin Jin yang mengajarkan jurus serangan itu paling hanya bisa menggoroskan luka memanjang di lengan lawan, sebaliknya bila menggunakan jurus serangan yang diajarkan Busi To Jin, besar kemungkinan dia dapat memotong lengan musuh jadi dua bagian. Setelah menemukan titik perbedaan ini, dia pun dapat mengambil kesimpulan secara menyeluruh. Ilmu pedang Busiang Chin Jin termasuk tenang dan penuh kedamaian, sementara ilmu pedang Busi To Jin cenderung tajam dan ganas, jika dipraktekan untuk menghadapi musuh, sudah jelas ilmu pedang ajaran Busi To Jin jauh lebih nyata dan bermanfaat. Sekarang dia pun mulai mengerti kenapa Chiang Bun Su Hu memerintahkan dia untuk belajar ilmu pedang dari Busi To Jin, tampaknya dia berharap dirinya bisa mempelajari ilmu pedang yang lebih bermanfaat dan nyata sehingga di kemudian hari dapat digunakan untuk membalas dendam kematian suhunya. Membayangkan sampai di sini, dia merasa sedikit bingung dan kabur. Di balik perasaan terima kasih, terasa pula perasaan menyesal bercampur kecewa. Sekarang dia mulai menyadari, ternyata di dasar lubuk hatinya tidak tersimpan harapan atau keinginan yang kuat untuk membalas dendam kematian suhunya. Ketika Busi To Jin menyaksikan pemuda itu berdiri melamun, segera tegulnya, apakah kau merasa ada sedikit perbedaan antara yang diajarkan aku dengan suh umum? Bahkan ajaranku sedikit tidak sesuai dengan teori ilmu pedang Taihek Kiam Hoat? Tecu tidak berani menduga. Tidak masalah, katakan saja menurut pikiran. Tanda petik. Aku hanya merasa, walaupun ilmu pedang Taihek Kiam Hoat mengutamakan ketenangan untuk mengendalikan gerak, namun tenang dan gerak tidak berarti cepat atau lambat, tenang dan gerak pun harus dibedakan secara nyata, karena di balik ketenangan terdapat gerak, di balik gerak terdapat ketenangan. Oleh sebab itu ilmu pedang yang dimiliki suhu dan susuk meski berbeda, sesungguhnya sama. Sesaat Busi Tojen tampak tertegun, pujinya, tidak kusangka begitu cepat kau dapat menyelami makna sebenarnya dari ilmu ini, ketika pertama kali mempelajarinya dulu, aku tidak pernah bisa membayangkan hal semacam itu. Lalu dalam pandangan Susiok, seperti apa bakat yang Tecu miliki tanya Putji memberanikan diri? Sejak awal, tentu saja aku pun tahu kau adalah seorang murid yang sangat berbakat. Namun sama-sama berbakat pun masing-masing memiliki kelebihan serta kelemahan yang berbeda. Aku, dengar ketika hari pertama naik gunung tempoh hari, kau sempat bertarung seimbang melawan Putpei yang menggunakan ilmu pedang Taihek Kiam Hoat dengan hanya mengandalkan ilmu pedang Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat? Aha, waktu itu aku berhasil seimbang berkat Putpei Suheng yang selalu mengalah. Tidak, aku mengetahui wataknya, tidak mungkin dia mau mengalah kepada siapapun. Justru karena mendengar kemampuanmu itu, maka terpikir olehku untuk memanfaatkan kelebihan yang kau miliki itu. Bakatmu adalah dengan menyerang mengatasi pertahanan, dengan keras menaklukan lembek. Biarpun dalam teori ilmu silat dikatakan lembek bisa menaklukan keras, namun hal ini bisa dilakukan bila seseorang telah mencapai tingkat yang luar biasa. Berarti sebelum seseorang berhasil mencapai tingkatan seperti itu, keras masih mampu menaklukan lembek. Makin bicara dia semakin bersemangat, pelajaran yang diberikan pun makin detail. Tapi sayang Putji seolah mulai kehilangan konsentrasi, semangat belajarnya pun makin lama semakin mengendor. Busi Tojin mengira dia kelewat lelah, maka katanya kemudian, selama beberapa hari ini kau belajar siang malam tidak kenal lelah, sekarang sudah saatnya untuk beristirahat sejenak. Karena kalau dipaksakan lagi, bukan kemajuan yang diperoleh, bisa jadi semangat belajarmu akan hilang. Baiklah, hari ini kita berlatih sampai di sini saja. Besok setelah kau pelajari jurus pek hok liang chi hingga lebih sempurna, datanglah mencari aku lagi. Tadi sempat turun hujan yang cukup deras. Putji yang berjalan di atas tanah berlumut beberapa kali nyaris terjungkal, hal ini bukan disebabkan jalan bukit yang licin, namun karena pikirannya sedang kalut. Jalanan gunung itu berliku-liku, begitu juga dengan jalan pikirannya. Dia seperti berjalan di kegelapan malam yang pekat, berusaha mencari jalan keluar, berusaha menemukan kebebasan. Lalu apa yang sedang dia pikirkan? Sebuah pemandangan yang selama ini tersimpan dalam lubuk hatinya kembali terpampang di depan mata. Ia mendongakan kepala, memandang sekejap kegelapan malam yang mencekam, lalu teringat kembali suasana hari itu, hujan yang tidak pernah terlupakan, saat hujan baru reda, saat dia harus bertarung sengit melawan sutainya, kengking si. Ilmu pedang tai hekiam yang tiba-tiba digunakan kengking si membuat dia terdesak kalang kabut. Saat itu cahaya pedang sutainya begitu cepat bagaikan sambaran kilat, mimpi pun tidak pernah disangka kalau ilmu pedang sutainya begitu liai dan menakutkan, tindakan apapun yang telah dilakukannya ternyata tidak sanggup membendung ancaman itu. Andai kata konsentrasi sutainya waktu itu tidak bercabang karena mendengar suara tangisan orok yang baru lahir, tidak bisa dia bayangkan apa akibat yang menimpanya ketika menghadapi serangan maut itu. Namun tidak bisa dibayangkan pun pada akhirnya harus dia bayangkan. Dan sekarang dia tidak perlu membayangkan lagi karena dia sudah tahu bagaimana akhir dari semua ini, jika serangan itu berlanjut, bisa dipastikan lengan kanannya pasti akan terbabat kutung. Tungkai kaki meninggalkan tanah, gerak pedang menyambar selembut angin, cepat bagai sambaran petir, dasyat bagai angin puyuh bercampur guntur. Itulah jurus pek hok liang chi yang baru saja diajarkan busi tojin kepadanya. Tidak ku sangka, ternyata seorang orok yang baru lahir telah menyelamatkannya waku pikirnya sambil tertawa getir. Kalau waktu itu dia tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi, maka sekarang dia baru sadar bahwa nyawanya nyaris lenyap di ujung senjata lawan, drama mengerikan yang tidak pernah bisa terlupakan untuk selamanya, horror yang akan membuatnya berulang kali bermimpi buruk. Kini dia sudah mengerti mengapa ketika busi tojin memainkan ilmu pedang tai hek kiam hoat di hadapannya, dari hati kecilnya selalu timbul perasaan kurang beres. Ternyata perasaan kurang beres itu bukan disebabkan karena permainan pedang chi yang bun suhu yang berbeda, melainkan karena dia merasa seakan pernah mengenal gerakan itu. Terbukti tai hek kiam hoat yang dimainkan kengking si ternyata sama persis seperti ilmu pedang yang diajarkan busi tojin kepadanya, membuat tosu muda ini merasa sangsi bercampur kaget. Dari siapa kengking si mempelajari ilmu pedang itu? Mungkinkah tokoh misterius itu adalah busi tojin? Tentu saja kecurigaan itu hanya bisa tersimpan di dalam hati, dia tidak berani menanyakannya secara langsung kepada busi tojin. Kendatipun pikiran dan perasaan hatinya bergolak bagaikan gulungan ombak di samudera, namun kehidupannya selama dibutong san amat tenang tanpa gejolak. Selama ini busi tojin selalu mengajarkan ilmu pedang kepadanya dengan sabar dan teliti, rasa sayangnya bagaikan terhadap putra sendiri, dia seolah sama sekali tidak tahu dalam hatinya pernah timbul kecurigaan seperti itu. Semenjak saat itu buliang toti yang sendiri pun tidak pernah datang menghubunginya. Karena buliang toti yang tidak pernah datang mencarinya, rasa curiga di hatinya pun berangsur berkurang, namun sikap tanpa curiga yang diperlihatkan busi tojin justru membuat rasa sangsi dan curiganya berkembang makin meluas. Semakin lama dia belajar ilmu pedang dari busi tojin, dia semakin merasa ilmu pedang taihek kiam hoat yang pernah digunakan kengking si waktu itu pada hakikatnya sama persis seperti apa yang dipelajarinya sekarang. Biarpun Chiang Bun suhunya pernah berkata bahwa tidak aneh jika ada jago dari perguruan lain ikut menguasai ilmu pedang taihek kiam hoat, namun dia tidak yakin kalau kebetulan yang terjadi bisa begitu pas, sampai perubahan kecil yang diciptakan busi tojin. Sendiri pun secara kebetulan bisa diciptakan pula oleh orang luar itu, bahkan sama persis satu dengan lainnya. Di saat suhunya masih hidup dulu, busi tojin memang terhitung tamu yang sering datang berkunjung, apabila selama ini secara diam-diam dia telah mewariskan ilmu pedang kepada kengking si, bisa saja perbuatannya itu mengelabui orang lain, tapi mengapa kengking si mengelabui juga istrinya sendiri? Tapi persoalan yang paling membuatnya tidak tenteram adalah mengapa busi tojin harus mengelabui pula dirinya? Kalau dulu dia berbuat begini, mungkin saja lantaran tidak ingin dia merasa iri terhadap adik seperguruannya, tapi sekarang kengking si sudah meninggal dan dia pun sedang belajar pedang dari orang yang sama, mengapa busi tojin masih tetap membungkam seribu bahasa? Sudah barang tentu dia tidak akan mencurigai busi tojin sebagai pembunuh misterius itu, pertama, karena busi tojin adalah sahabat paling karib suhunya, kedua, menurut kenyataan yang diketahui, pembunuh itu menghabisinya walawannya dengan mengandalkan ilmu pukulan taihek kun dan bukan menggunakan ilmu pedang, padahal dari ketiga tiang lo itu, tenaga pukulan yang dimiliki buhek tojin terhitung nomor wahid. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, kini dia telah mempelajari seluruh ilmu pedang taihek yang hoat. Busi tojin sendiri pun sudah tidak mengajarkan apa-apa lagi, berarti dia harus melatih diri sendiri. Akan tetapi teka-teki itu masih mengendon di dalam lubuk hatinya. Satu kejadian lain yang sedikit di luar dugaannya adalah pada tahun ketiga, ketika untuk kedua kalinya Chiang Bun Suhaunya akan menutup diri, sebenarnya dia minta buli yang toti yang mengajarkan tenaga dalam kepadanya, ternyata waktu itu buli yang toti yang menolak permintaan itu. Bicara sejujurnya, dia memang sedikit takut terhadap buli yang toti yang, dia khawatir sesepuh itu menggunakan boroknya untuk mengompas dirinya, ternyata buli yang toti yang melepaskan kesempatan itu, melepaskan peluang berduaan dengan dirinya, meski kenyataan itu membuatnya tercengang, namun perasaannya justru jauh lebih tenang. Masih untung keinginan pribadinya berjalan sesuai dengan rencana, bayi itu tumbuh di dalam keluargalan, ketika berusia tiga tahun dia diangkat menjadi Giau, ayah angkat, dan di usia ketujuh Chiang Bun Jin memberi izin kepadanya untuk menerima bocah itu sebagai murid. Dalam masalah ini, ada satu hal yang dia telah melanggar pesan terakhir sumuinya, dia tidak ingin bocah itu mengetahui asal-usul sebenarnya, karenanya dia minta Lankasan mengaku sebagai ayah bocah itu. Karenanya dia tidak memberi nama Keng Giyokeng kepada bocah itu, melainkan Lan Giyokeng. Hingga detik itu kasus pembunuhan berantai itu belum berhasil terkuat, mati hidup Huo Bu Tuo pun masih menjadi tanda tanya besar, bahkan semenjak kematian keluarga Ho, tidak ada orang yang menyinggung kembali kejadian itu. Semua orang seolah-olah sudah melupakannya, semua orang seakan sudah menganggap peristiwa itu hanya merupakan sebuah kejadian kelam yang sudah berlalu. Sayang Put Ji tidak pernah melupakannya, apalagi di saat hujan sedang turun dengan berasnya. Terima kasih telah menonton!